Bapak Ibu Saudara Saudari Umat Allah yang dicintai Tuhan Salam Sukacita bagi kita semua Pada Renungan Harian Hari Rabu Pekan Biasa yang ke-23 Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Krisostomos Seorang uskup dan pujangga gereja Saudara Saudari Umat Allah yang dikasihi Tuhan Seruan-seruan bahagia dan seruan celaka dalam bacaan Injil Yang kita dengarkan hari ini Bertujuan untuk menyadarkan setiap orang Akan nilai-nilai kerajaan Allah Sebagai dasar, arah, tujuan, dan patokan hidup Karena itu kerajaan Allah harus mengubah Tata nilai dan wawasan hidup setiap orang Nilai-nilai kerajaan Allah itu menjadi positif Jika anugerah itu diterima dan dimanfaatkan Sesuai dengan maksud dan rencana Allah Sebaliknya menjadi negatif Bila anugerah-anugerah kebahagiaan kerajaan Allah itu diabaikan Saudara Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Baptisan telah menjadikan setiap orang beriman Sebagai manusia Ciptaan baru dalam Kristus Maka setiap orang beriman dituntun untuk mencari perkara diatas Dimana Kristus berada Kristus Tomus artinya si mulut emas adalah seorang uskup yang saleh Kotba dan tulisan-tulisannya sangat berbobot Melalui kotba dan tulisannya terbaca kepribadiannya Dan keprihatinannya pada masalah keadilan dan penerapan ajaran-ajaran kitab suci Ia hidup dan bekerja dalam orientasi kasih sebagai nilai tertinggi Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Dari bacaan-bacaan suci hari ini Kita semua diajak untuk merenungkan dua hal Yang pertama mari kita mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah itu Dalam hidup kita sehari-hari Dan yang kedua Marilah kita juga meneladani cara hidup Kristus Tomus Yang mengedepankan orientasi kasih sebagai nilai tertinggi dalam hidup kita Semoga Tuhan memberkati kita semuanya Amin